Rebana dalam masjid, kemungkaran dan kemaksiatan, dosa besar, tidak ada dalilnya. Ini kata dalam video yang lagi viral. Sepertinya video bersumber dari daerah Jawa Timur, karena dari lokat bahasanya seperti dari daerah Jawa Timur. Ada seorang yang ngamuk-ngamuk marah-marah, masuk ke dalam masjid, kemudian mengatakan bahwa tidak boleh di dalam masjid ada Rebana. Kemungkaran, ini maksyiat, mungkar. Bahkan dia bersumpah demi Allah katanya. Ini kemungkaran, kemaksiatan, Masya Allah. Sepertinya ini semakin banyak. Kenapa? Kami sudah sering sebenarnya menemui orang-orang seperti ini. Dan kami rasa orang seperti ini kurang memahami tentang ilmu agama Islam. Mengapa? Dia anggap bahwa masjid itu hanya khusus untuk sholat, untuk dikir, baca Al-Quran, begitu. Hanya untuk sholat, dikir, baca Al-Quran. Padahal masjid itu adalah pusat. Pusat kegiatan umat Islam untuk melakukan apapun. Rasulullah SAW tidak memiliki istana. Tidak seperti raja-raja lain, ya kan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Aswitiq, Omar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Juga menggunakan masjid sebagai sentral. Sentral pusat kegiatan kaum muslimin. Tidak ada istana khusus, tidak ada lapangan khusus, tidak ada begitu. Jadi, jaman Rasulullah SAW sudah terbiasa melakukan hal apapun di dalam masjid. Sehingga masjid itu tidak hanya khusus untuk kegiatan ibadah sholat belakang. Tetapi untuk ta'lim, untuk belajar. Bahkan untuk kegiatan pernikahan. Pernikahan di masjid. Bahkan di dalam pernikahan itu, Rasulullah SAW menyuruh untuk memukur rebana. Coba kita renungkan. Memukur rebana di dalam masjid, acara pernikahan. Kira-kira acara pernikahan itu, dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, lebih agung mana? Lebih mulia mana? Coba kita renungkan. Kita ini kan manusia biasa. Apalagi, mohon maaf nih, manusia yang sejarah sholat misalnya. Kemudian pernikahannya di masjid. Memukur rebana. Dan kita bandingkan. Kita tidak melakukan acara pernikahan. Tetapi kita haflah. Kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling agung. Manusia yang teragung. Karena kelahirannya di dunia ini, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita mengadakan maulid. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW di dalam masjid. Dan kita memukur rebana. Nah, ini luar biasa. Tidak punya dalil? Ya, punya lah. Kata orang yang dalam video itu kan marah-marah. Di dalam Islam hanya ada dua. Hanya ada sunnah dan wajib. Ini hukum dari mana? Islam cuma dua. Katanya hanya sunnah dan wajib. Tidak ada yang haram kalau begitu dong. Kan hukum Islam itu lima. Jadi jangan menggiring opini yang salah, ngawur begitu. Memang orang-orang Habi ini selalu mempreming ya. Menggiring kumat Islam seolah-olah itu ya. Kalau tidak sunnah, bid'ah begitu. Maksudnya sunnah, bid'ah. Padahal bid'ah itu adalah masalah yang harus dihukumi. Karena hukum Islam itu para ulama selah sepakat ada lima. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kan begitu. Sehingga bid'ah sendiri harus dihukumi. Hukum bid'ah itu ada yang wajib. Ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Tetapi bid'ah adalah suatu masalah yang harus dihukumi di dalam hukum Islam. Nah, sekarang kita akan menunjukkan satu dalil saja. Tentang bolehnya memukul rebana di dalam masjid. Satu hadis saja ya. Kala Rasulullah SAW. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW. A'linu hadan nikaha. Waj'aluhu fil masajidi. Wadribu alihi bitufufi. A'linu. Artinya adalah, umumkanlah oleh kalian. Umumkan, perlihatkan, tampakkan. Haga pada ini annikaha, wujudnya pernikahan. Umumkan pernikahan ini. Umumkan. Waj'aluhu dan jadikanlah oleh kalian hubadah pernikahan itu fil masajidi di masjid-masjid. Kata al-masjid di sini adalah jama'ah. Bukan hanya masjid nabawi. Tetapi, jadikanlah pernikahan ini di dalam masjid-masjid. Pakai kata fi. Fil masajidi. Di dalam masjid-masjid. Wadribu. Dan pukulah oleh kalian. Alihi atas pernikahan itu. Bitufufi dengan rebana. Dengan rebana atau hadroh. Orang menghilang rebana atau hadroh. Pukulah rebanaan. Akhrajau at-tirmidiyu. Akhrajau telang luarkan hubara hadis. At-tirmidiyu oleh Imam Tirmidiyu. Nomor hadis. 1089. Wal-Bihakiyu fi Sunan Al-Kubra. Dan oleh Imam Al-Bihaki. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Nomor hadis. 15.095. Wal-Lafdulahu. Dan lafad hadis ini miliknya Imam Al-Bihaki. An Aisyata radiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radiyallahu anha. Perhatikan. Ini adalah hujah. Dalil. Hadis. Yang suhih. Yang disepakati oleh para ulama. Ya minimal hasan lah. Tetapi para ulama tersepakat. Hadis ini tidak do'if. Tidak. Hadis ini minimal hasan. Bahkan. Bisa menjadi suhih. Nah. Kata di dalam video yang marah-marah itu. Yang viral itu. Gak ada dalilnya. Tunjukkan. Hujah Al-Kandamana. Nah inilah. Tunjukkan video ini. Ini baru satu hadis. Banyak sekali hadis. Ya. Karena memang masjid pada zaman Rasulullah SAW. Dan seyukiannya masjid pada zaman ini juga. Untuk kegiatan berbagai macam kegiatan. Jangan sampai mohon maaf membuat masjid. Tapi dipakar. Pakar keliling. Ya maksudnya bagaimana sih. Apakah takut ada pencuri. Lah kalau takut ada pencuri. Masjidnya harus diramaikan terus dong. Harus dimakmurkan. Setiap saat harus ada kegiatan. Ya. Bukan hanya untuk kegiatan sholat. Fartu lima waktu saja. Jadi kalau masjid misalnya sudah dipakar. Kemudian dikunci. Lah ini masjidnya untuk apa. Ini kan menjadikan masalah. Sehingga masjid ini seharusnya. Dijadikan pusat. Segala kegiatan umat Islam. Yang baik. Ya. Yang tidak kemungkaran. Nah kalau seandainya rebana. Mulit Nabi. Membaca sholawat. Ini dikatakan mungkar. Masya Allah. Ya. Ini kan pemahaman yang salah kabrah. Padahal banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW. Di dalam hati suhih Imam Bukhari Muslim. Tadkala haridaya id. Ya haridaya. Itu banyak sekali. Orang-orang yang memainkan senjata. Memukul alat musik. Di sekitar masjid. Dan kalau hadis ini jelas. Fil masajid. Di dalam masjid. Bukan di emperan. Walaupun memang ada ulama. Yang menafsiri hadis ini di emperan. Tetapi kalau kita lihat redaksinya. A'linuhadhan nikahawaj'aluhu fil masajidi. Di dalam masjid. Wadribu alaihi bitufufi. Ini kan redaksi hadis yang surih. Yang jelas sebenarnya. Nggak butuh ta'wil. Nggak butuh penafsiran. Sehingga diperbolehkan. Memainkan rebana. Di dalam masjid. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa itu. Tidak waktu-waktu sholat. Jadi misalnya nih. Ada acara pernikahan. Pas duhur. Waduh. Duhur ya nanti dulu. Pernikahannya. Duhur dulu. Sholat duhur dulu. Nah setelah sholat duhur. Kan nanti. Menunggu asar kan masih lama. Jadi syaratnya. Jangan pas waktu-waktu. Sholat. Fartu lima waktu. Baik itu acara pernikahan. Atau acara mulid nabi. Atau acara ta'lim di dalam masjid. Di luar waktu sholat. Ingat nih. Di luar waktu sholat. Lah kalau sudah di luar waktu sholat. Boleh. Rebanan. Sholawatan. Boleh ta'lim. Boleh acara pernikahan. Boleh untuk musyawarah di dalam masjid. Boleh untuk kegiatan yang bersifat positif. Yang mampu menggerakkan. Ghirah umat Islam. Untuk mencintai agamanya. Jangan menjadikan masjid menjadi kersang. Menjadi sepi. Menjadikan masjid ini angker begitu. Tapi jadikanlah masjid ini makmur, rame. Dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Yang mampu membangkitkan ghirah umat Islam. Untuk mencintai agamanya. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'illamu biswab.